Hingga Jumat siang, kebakaran lahan perkebunan dan hutan di Provinsi Jambi terus terjadi. Dari pantauan udara terlihat kobaran api dan kepulauan asap tebal terjadi di sekitar kawasan Taman Nasional Berbaktanjung Jabung Timur dan areal perkebunan di Kabupaten Mwaro, Jambi. Ini sudah 1.005 hektare. Nah ini ada 1.005 hektare yang terdiri dari lahan masyarakat saja ada 100 hektare. APH itu ada 600, para ekap primah itu ada 200 hektare, kemudian kakak ini 150, tapi 200 hektare, lahan masyarakat 100 hektare. Kencangnya tiupan angin di lokasi kebakaran dan banyaknya tanaman kering membuat api semakin cepat menyebar. Untuk mengatasinya, petugas gabungan dari TNI, Polisi, BPBD, dan Manggala Agni terus berupaya memadamkan api. Namun sulitnya akses untuk menjangkau titik api disertai minimnya sumber air menghambat proses pemadaman.